Halo semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video ini sesuai judulnya saya ingin membahas tentang sulitnya mempercayai customer service di bank saat mereka menawarkan asuransi. Sebelum lanjut, teman-teman boleh di-like dulu, di-subscribe dulu channel ini karena saya sudah banyak membuat tips praktis seputar menutup asuransi dan pencerahan-pencerahan lainnya seputar asuransi, kiranya berguna buat teman-teman semua. Nah, sesuai judulnya saya akan membahas atau memberi pencerahan tentang kenapa customer service pun ikut bermain dalam menjual asuransi. Itu karena mereka teman-teman juga ditarget oleh bank. Mereka ditarget jual kartu kredit, mereka ditarget jual asuransi, tapi yang paling parah dan membanyak makan korban memang asuransi karena mudah dipelesetkan dengan tinggal disebutkan saja tabungan. Ya kan, nasabah polos. Mena tahu mereka ini tabungan biasa atau ini asuransi. Pokoknya ketika dibilang tabungan, nasabah ya percaya-percaya saja. Nah, begitu. Jadi, teman-teman harus hati-hati dalam arti kalau teman-teman tidak asuransi berguna, saya bilang bagus. Tapi ada kalanya kita butuh nabung untuk kebutuhan 1-2 tahun, 3 tahun. Tapi ditawarkan asuransi, otomatis itu tidak pas. Yang ada merugikan kita. Karena butuh uang 2 tahun, malah ditawarkan asuransi yang keuntungannya itu sebenarnya adalah keuntungan kalau terjadi resiko meninggal dunia atau kalau sakit. Nah, ini kan tentu secara rencana keuangan teman-teman atau rencana keuangan nasabah tidak pas. Sehingga nasabah yang merasa belum mampu mengikuti asuransi harus kehilangan uang yang harusnya ditabungkan untuk hal lain. Jadi, teman-teman, jangan mudah tergoda oleh tawaran customer service. Ketika dibilang tabungan, teman-teman harus kritis, harus teliti. Yang terutama, kalau teman-teman datang ke customer service mau buka tabungan, bilang saja mau deposito jangka pendek, tidak mau asuransi. Jadi, bilang saja mau buka tabungan untuk 3-6 bulan atau 1 tahun. Kalau di mandiri itu ada namanya tabungan rencana mandiri, kalau BRI mungkin namanya lain, tapi intinya itu kayak arisan saja, nabung rutin, nanti diambil per kontrak. Misalnya setahun ya setahun, tidak ada potongan gitu. Tapi keuntungan juga nyaris, tidak banyak. Tapi uang yang harusnya utuh, tetap utuh. Nah, jadi teman-teman, hati-hati pada penawaran customer service. Jangan mudah tergoda. Itu saja teman-teman, terima kasih.